Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat sore teman-teman. Diandra, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak? Selamat sore, Afi dan juga pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Adhai yang jatuh pada 31 Juli 2020, Jumat ini. Saat ini situasi di Pelabuhan Merak terpantau cukup ramai penumpang. Dan di sini para penumpang ini berangsur-angsur mulai mendatangi Pelabuhan Merak untuk melakukan perjalanan. Dan apabila kita melihat data yang didapatkan dari PT ASDP Merak, di sini memang terdapat tren peningkatan pada tanggal 28 Juli 2020, di mana jika dibandingkan dengan minggu lalu, ini terdapat peningkatan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Di mana apabila kita membandingkannya dengan 21 Juli 2020 minggu lalu, ini jumlah penumpang hanya ada 18.177 penumpang. Namun untuk 28 Juli 2020 ini, jumlah penumpang ini mencapai 29.997 penumpang. Dan di sini terlihat terdapat sekitar 11.800 penumpang penambahannya. Dan diperkirakan memang arus mudik Idul Adha pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebanyak 10% dibandingkan dari tahun 2019 kemarin. Dan berdasarkan informasi dari General Manager PT ASDP Merak Hasan Lesi, puncak arus mudik ini akan diperkirakan akan terjadi yaitu pada malam hari ini sekitar pukul 7 malam. Dan tadi sempat Kakor Lantas Polri, Irjen Istiono, juga sempat meninjau kesiapan dari Pelabuhan Merak untuk terkait dengan pengamanan di Pelabuhan Merak untuk libur Idul Adha pada tahun 2020 ini. Afi. Baik, Diandra. Sekarang kita ke rekan Monika. Monika, bagaimana situasi dan kondisi volume kendaraan hingga sore hari ini di Jembatan Suramadu Bangkalan, Madura? Monika. Ya, Firan Cuka Pemirsa, dua hari menjelang hari Rai Idul Adha 14.41 di Jelia. Kali ini kondisi atau situasi di kawasan Jembatan Suramadu. Sejak kami pantau siang hingga malam hingga hari ini, semakin ramai utamanya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dimana untuk peningkatan volume ini sudah terlihat bahkan sejak hari minggu kemarin, yaitu sekitar 75% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Dimana nantinya untuk puncak kendaraan roda 4 ini diperkirakan akan terjadi pada malam hari ini. Sedangkan untuk roda 2, besok puncaknya terjadi sekitar ada 14.000 kendaraan roda 2. Dan untuk saat ini pihak dari Polres di kawasan Bangkalan, Madura juga sudah mendirikan sebuah posko untuk melakukan pemantauan langsung terkait mudik yang dilakukan oleh masyarakat Madura. Dan untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Bangkalan, AKBP Rama. Halo Pak, apa kabar? Baik, baik, Mbak. Pak, hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh Polres Bangkalan terkait Toron di tahun ini seperti apa? Ya, sebagai adat kebiasaannya bahwa di Madura khususnya ini fenomena arus mudik antara Idul Fitri dengan Idul Adha ini hampir sama. Artinya warga Madura yang merantau ini dipastikan Idul Fitri maupun Idul Adha ini pasti akan kembali pulang kampung. Maka hari ini kami bersama dengan stakeholder terkait dari kawan-kawan TNI, dari Dinas Perhubungan, dari Pol PP, membentuk pas pengamanan dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan serta mengamankan jalannya arus kendaraan maupun orang yang akan masuk ke Bangkalan. Pak, seperti kita ketahui saat ini di wilayah Madura masuk dalam zona orange, Pak, atau sedang utamanya di Bangkalan sendiri saat ini sudah hampir 350 kasus COVID-19. Seperti apa bentuk antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Forpimda yang ada di sini? Ya, tentu pandemi COVID-19 memang di Bangkalan memang cukup tinggi ya. Kita terkonfirmasi hari ini total 348, namun angka kesembuhan juga cukup tinggi, jadi hampir 227 itu dinyatakan sembuh, sehingga kalau dikalkulasi sekitar 66 persen angka kesembuhan. Tentu ini berkat upaya kerja keras seluruh tim yang tergabung dalam gugus tugas dulu, sekarang satuan tugas. Ini terdiri dari beberapa instansi, kami terutama TNI dan Polri selama ini sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah penyebaran agar tidak masif, ya, mencegah angka penularan. Sedangkan upaya-upaya kuratif dari teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan, melakukan 3T, testing, tracing, dan surveillance, ulangi, dan treatment. Ini juga terus kita dorong, sehingga sampai hari ini memang terkonfirmasi 2 hari terakhir ini, Bangkalan zero angka penambahan, justru angka kesembuhan yang naik. Tentu ini juga berkat kerja keras seluruh kita semua, berikut dengan didukung warga Bangkalan itu sendiri. Terima kasih atas wawancarnya, ya, Afi dan juga Pemirsa, hingga saat ini arus selalu lintas di kawasan jembatan Suramadu terus meningkat, dan pihak dari pihak Polres, Bangkalan juga terus melakukan sosialisasi, jangan sampai adanya kegiatan taruhan ini justru semakin meningkatkan jumlah kasus COVID-19, khususnya di wilayah Pulau Madura. Untuk sementara, Afi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya.